Hai semuanya kita kembali lagi dalam TOEFL series Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal yang video sebelumnya telah kita kerjakan Dan di soal ini yang akan kita kerjakan nanti ini masih menyangkut ke 4 skill yang ada di bawah ini atau yang ada di depan ini Ya skill 9 sampai ke 12 Baik kita lanjutkan ke soal yang nomor ke 7 ya Baik mari kita baca terlebih dahulu In a 1988 advanced officer training program Samson developed a plan to incorporate polis in enforcing environmental protection laws wherever, whenever, blah 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 visible Baik kita analisa terlebih dahulu kalimatnya Mulai dari yang pertama In a 1988 advanced officer training program Ini adalah keterangan waktu ya Oke jadi bisa kita abaikan Kemudian Samson 6 orang berarti dia adalah Subject Kemudian develop Mengembangkan Mengembangkan apa Mengembangkan a plan Incorporate polis in enforcing, blah 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 Sampai Laws itu adalah objeknya yaitu apa yang dikembangkan Kemudian Kemudian whenever Whenever itu adalah konektor Kemudian titik 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 Visible Itu artinya adalah dapat dilakukan Itu adalah adjektif ya Oke Oke disini kita lihat Ada subjek ada verb ada konektor Nah disini sudah lengkap ya Subject dan verb ada konektor Berarti Ketika ada konektor berarti harus ada Dua pasang ya Nah berarti Ada subjek dan ada verb disini Saya ulang kembali Ketika ada konektor Itu diindikasikan atau diartikan bahwa Di dalam suatu kalimat itu Subjeknya lebih dari satu Verbnya juga lebih dari satu Atau bisa kita bilang Klausannya lebih dari satu Seperti itu Nah jadi yang kita cari adalah Subjek dan verb Oke mari kita lihat pilihannya Bersama-sama mulai dari yang A A itu adalah It is It is itu It adalah subjek Is adalah verb Oke masuk Kemudian yang B Is Is itu adalah verb saja Tidak ada subjek berarti salah Has itu adalah verb Tidak ada subjek Kemudian it has Oke It itu Subjek Verb itu adalah Has itu adalah verb Tetapi Kalau kita lihat Sambungannya It has Visible Itu mempunyai Nah Harusnya disini Kata benda mempunyai apa Berarti ini salah Kalau ini nyambung ya It is visible Itu dapat Dibuat Oke Mari kita lanjut ke soal yang selanjutnya Baik Ini adalah soal yang nomor 8 Kita baca dulu Titik-titik-titik Will be carried In the next space shuttle Pilot Has not yet been announced to the public Yang kedua kita analisa Will be carried itu adalah Verbnya ya Ciri-cirinya adalah will Kemudian in the next space shuttle payload Itu adalah objeknya itu tempat Dimana dia akan di-carried Kemudian has not yet been announced Itu adalah verbnya Kita lihat saja ini announce ya Sama has Oke itu the public Itu sama juga objek Tempatnya Nah disini kita bisa melihat Ada dua verb Sehingga Kalau ada dua begini Bisa kita Pastikan harus ada konektor satu ya Untuk penghubungnya Dan Kita lihat disini Tidak ada subjek ya Berarti subjek juga diperlukan Nah Kita lihat lagi disini Kalau kita baca Kembali Kalimat yang di awal ini Sepertinya adalah Ini ya Sampai pilot Adalah non-close ya Oke jadi Will be carried Jadi sesuatu yang akan dibawa Ke sini-sini Nah Belum Diumumkan di public Berarti ini adalah non-close Satu-satuan semuanya Yang belum diumumkan di public Ini adalah ini Berarti ini bisa menjadi subjeknya Oke Dengan Ini sebagai verbnya Oke Has not ya Nah sehingga Sudah ada semuanya ketemu Yang belum ada ini adalah Yang di titik-titik ini Konektor dan subjek Sehingga inilah yang akan kita cari Di pilihan Kita mulai dari A It It adalah subjek Salah karena tidak ada konektor What What bisa sebagai Konektor dan subjek Ya What itu mempunyai keistimewaan Bisa berfungsi sebagai Konektor dan subjek Jadi kita masukkan list When When itu konektor saja Tidak ada subjek Oke kemudian That That itu juga bisa berfungsi Sebagai konektor Segaligus subjek Tapi kita lihat Yang mana artinya Lebih cocok Tinggal what Sama that ya Kita baca Kita sambungkan Bersama-sama What will be carried In the next space Jadi apa yang akan dibawa Ke Shuttle berikutnya Oke masuk That Oke kita kalau that That will be carried Oke Bahwa yang akan Dicaried Oke That ini kurang nyambung ya Karena yang kita maksud Ini adalah sebuah benda Yaitu apa yang akan Dibawa Berarti yang paling tepat adalah What Jadi jawabannya adalah B Mari kita lanjut ke Soal yang selanjutnya Baik soal ke Sembilan Kita baca dulu During free fall Blah 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 Up to A full minute Skydiver Will fall at A constant speed of 120 meter per hour Artinya Soal sekaligus kita analisa Unsur-unsurnya During free fall Itu adalah Selama Terjun bebas Oke berarti Keterangan waktu lah ya Oke Titik-titik-titik Up to A full minute Oke sama Masih menjelaskan Tentang waktu Skydiver Seorang Seorang penerjun bebas Will fall Akan jatuh Itu adalah verbnya At constant speed Oh itu hanya menyalangkan Kecepatannya Atau keterangan Kata-keterangan lah ya Nah disini kita bisa melihat Sudah ada subject Dan Verb Oke Berarti ini dulu yang kita Tahu ya Ada subject dan ada verb Kita butuh apa Sepertinya kita belum butuh apa-apa Tapi kita lihat Pilihan-pilihannya Ketika dia masuk Apakah menjadi benar atau salah Kita melihat dari pilihan A It is It itu adalah Subject Is adalah verb Nah ketika dia masuk Kesini Kalimatnya menjadi ada Dua clause Dua subject dan verb Tapi tidak ada konektor Berarti salah ya Oke Kemudian Which is Which Adalah konektor Yang bisa berfungsi Sebagai Subject Oke ya Kemudian is Itu adalah verb Oke jadi Kita masukkan disini CSF Nah kita lihat Kalau begini Disini sudah ada Satu clause Disini juga ada Satu Clause Dan Kalau ada dua clause Ada satu konektor Berarti Memenuhi syarat ya Berarti kita masukkan list Kemudian pilihan C Bing Bing itu dimasukkan disini Bing up Tidak nyambung ya Bing up to full minute Oke tidak nyambung Menjadi Naik keberapa menit Mungkin salah Sudah jelas salah ya Is Is itu Adalah Verb Ya Coba kita masukkan disini Nah kalau dimasukkan disini Verb nya menjadi ada dua Tidak ada konektor Berarti salah Nah apalagi Kalau kita coba Artikan ya Kita disini misalkan Is During free fall Is Nah is apa ya Apa nih Sebelum is itu harus ada sesuatu Oke Nah kita kembali ke pilihan yang Tadi terpilih Dan satu-satunya Berarti ini adalah jawaban yang benar Kita coba ya Which is Oke During the free fall Which is Nah Which itu konektornya Dan subject is Laphobnya Gitu Which is up to a full minute Oke dia hanya menjelaskan ini ya Ini oh ini During free fall Nah Which is Which itu yang Mencapai Full minute Nah berarti sebenarnya Ini adalah Adjective Clause Karena dia menjelaskan ini Oke Menempel setelah Sebuah noun Noun itu free fall Free fall itu noun Seperti itu Oke Jadi dia masuk di skill adjective clause Ya teman-teman Baik Jadi Saya ulangi lagi Jawabannya adalah B Mari kita lanjut ke soal yang terakhir Baik Soal ke sepuluh Atau soal yang terakhir The fact Blah 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 The most important ratings period Is about to begin Has caused all the networks To shore up their schedules Artinya Sekaligus analisanya The fact Itu adalah fakta Kita simpan terlebih dahulu Titik-titik The most important rating period Oke Rating period yang paling penting Berarti ini adalah subjeknya Intinya itu adalah rating period Is Is itu adalah verbnya About to begin Has Oke Disini ada verb lagi Has caused Telah menyebabkan All network to shore up Oke Itu adalah objeknya Mari kita lihat Disini ada Subjek Ada verb Ada verb Kita tulis di bawah sini Oke Di depan tadi ada yang ketinggalan Ya The fact ini kan artinya Sebuah fakta Berarti ini juga Subjek ya Seperti itu Nah Kemudian disini titik-titik-titik Berarti Ada dua subjek Dan ada dua verb Artinya Ini Satu kesatuan Dan ini Pasangannya adalah ini Oke Jadi kita tinggal butuh konektor Seperti itu Hanya konektor ya Kita lihat pilihan-pilihannya A Is that Ada konektor that Tetapi ada is Berarti salah Karena kita hanya butuh konektor B Off Salah juga Karena itu bukan konektor C That That Titik adalah konektor Kita masukkan list Kemudian D What What itu adalah Konektor juga Oke Masuk list Tapi kita lihat Artinya Apakah that Atau what The fact Fakta That itu artinya Bahwa ya Fakta bahwa The most important Rating Fakta bahwa Rating yang paling penting Akan dimulai Yang apa Akan dimulai Telah menyebabkan Semua jaringan Short up their schedules ya Artinya Ya Short up adalah Menopang Their schedule Jadwalnya Oke Masuk ya Jadi Kalimat Klausa ini adalah Menjelaskan tentang The fact Itu fakta bahwa Blah 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 Sementara Kalau kita masukkan What The fact What The most important Nah itu agak kurang nyambung Karena Artinya menjadi Fakta Apa Oke Jadi tidak nyambung ya Karena Lebih Menyambung Apabila kita menggunakan Kata bahwa Yaitu Konektor That Yang mengindikasikan Dia Sampai Period Itu menjelaskan tentang Fakta Ya Semoga teman-teman Mengerti ya Tapi lebih mudah Sebenarnya teman-teman Kalau kita lihat Seperti dari ininya Oke Walaupun kita tidak Tahu arti kalimatnya Kita sudah bisa Mengetahui jawabannya Itu adalah cara cepatnya Sebenarnya ya Tanpa tahu artinya Kita sudah tahu Apa yang hilang Itu hanya Konektornya saja Seperti itu Dan untuk menyambungkannya Kita lihat saja Baca kalimat pertemanya Yang mana yang lebih nyambung The fact that Atau the fact what Lebih umum Kita bilang The fact that Fakta bahwa Seperti itu Jadi jawabannya adalah Yang C That Oke Baik Cukup sampai Disini Pembahasan soal-soal Toffle Kali ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Apabila Penjelasan saya Kurang lengkap Dan kurang sempurna Silahkan di Komentari Apabila ada yang kurang Terima kasih Dan sampai jumpa Di video yang selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih